Intro Sahabat YKB dimanapun berada, saya senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat ketahunan Rupa rendungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya Pendeta Nukian Rasmatupang dari GKI Bunda Suki Ketibatau Rendungan kita hari ini Jumat 23 Agustus 2024 ditulis oleh Ibu Elidia Pratati dengan judul Rendungan Pamuk Dari Bidu Dinasarkan pada firman Tuhan surat romah pasal 13 ayat 11-14 Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam Ya Tuhan, inilah kami umat yang bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan Dan gerai kami hikmat, supaya kami bisa memasuki perenungan ini dengan baik Sehingga firman Tuhan boleh hidup dan kami hidupi dalam kehidupan kami Layakkan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah romah 13 ayat 11 Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang Yaitu, bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari hidup Sebab, sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita Daripada wang kita menjadi menjadi Dengarkanlah firman Tuhan Tidur adalah kesempatan bagi tubuh untuk menikmati istirahat dan kenyamanan Dengan tidak melakukan aktivitas fisik yang murah sehingga Saat kita menikmati tidur yang nyaman dan minyak Meskipun dibangunkan, kita akan merasa sangat tegak di tempat Kita cenderung ingin terus berada dalam kenyamanan dan kenikmatan Bahkan seringkali tubuh kita menolak untuk membangkit Walaupun pikiran kita menyuruh kita untuk segera bangun Dan melakukan berbagai aktivitas Kepada jemaah di Roma, Rasul Paulus mengingatkan Agar mereka bangun dari hidup Karena hari telah hampir siap Bangun dari tidur berarti menanggalkan perkuatan-perkuatan kegelapan Dan mengenakan Tuhan Yesus Kristus Sebagai perletapan sejata-perkuatan Hal ini ia katakan karena keselamatan sudah lebih dekat Daripada waktu mereka menjadi percaya Jemaah Roma yang hidup di tengah masyarakat yang larut dalam pesta koran dan kemampungan Percabulan dan hawa nafsu Perselisihan dan iri hati Harus meninggalkan tabiat kita Kenikmatan dunia seperti apa yang melikuti kehidupan kita Dan membuat kita tertidur kenyaman Apakah kita terlalu dalam gaya hidup negatif yang membuat kita merasa nyaman Dan tak mau bangun Jika kita masih terlena dalam kenyamanan dunia Maka dengan mengingat pesan Rasul Paulus Marilah kita bangun dari tidur Lalu menanggalkan dan meninggalkan setiap perkuatan yang berasal dari dunia Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Firman Tuhan mengingatkan kepada kami Supaya kami segera Meninggalkan nafsu dunia Dan berfokus pada kehendak Tuhan Roh Kudus tolong kami Mampukan kami Untuk hidup di dalam kebenaran Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sahabat demikianlah Renungan kita hari ini Jangan lupa Subscribe Like dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberikan Amin Amin Terima kasih